ya kembali lagi bersama gua masih di Modal Nekat channel oke untuk di kesempatan video kali ini ini gua mau sharing habis setup atau ngerakit aquarium untuk ikan-ikan buncit gua nah disini gua untuk aquarium ini pakai sistem sirkulasinya ini atau filtrasinya ya pakai top filter dengan filter talang ini gua pakai dua susun yang atas untuk mekanisnya dan yang bawah untuk biologis nah disini ada yang yang gua bikin sedikit berbeda mungkin daripada sistem top filter pada umumnya ini gua pakai dua output kiri dan kanan terus penempatan mesin itu ada di tengah-tengah nah disini akan gua jabarkan semua spesifikasinya mulai dari wariumnya filter talangnya karena ini gua buat dan gua rakit sendiri terus mesin yang gua pakai sama jalur-jalur pemipaannya oke tanpa berlama-lama lagi kita langsung mulai aja ke videonya oke dimulai dari aquariumnya dulu ya ini awalnya ini aquarium ini dari akuarium lama sih ya jadi ini kaca bekas akuarium lama ini waktu dulu piara jaman ikan lohan terus akuaribnya dibongkar nah sekarang dirakit ulang ya awalnya ini panjang kacanya 140 tapi itu seperti yang teman-teman lihat ada garis disitu itu bekas filter samping dulunya tuh nah hasil ini karena itu keraknya udah parah banget karena kelamaan disimpan bekas filter samping itu gua potong jadi 125 nah ini setelah jadi kayak gini akuariumnya ini panjangnya 125 lebar 40 tinggi 40 dengan ketebalan kaca ini 8 mili 8 mili semuanya full ya depan belakang kanan kiri bawah 8 mili semua nah dan ini setelah gua buat dengan filternya seperti ini dari talang kotak atau talang air ya gua susun dan untuk raknya disini gua pakai ukuran ini panjangnya 2 meter lebar 50 untuk ketinggiannya ini 80 tinggi raknya untuk alas raknya ini gua alasin dulu dengan triplex yang tebal nih apa triplex lapis itu namanya multiplex ya ini yang ketebalannya 5 mili nah jadi gua buat kayak gini dulu karena raknya itu ada palang-palangnya di tengahnya jadi triplexnya gua potong-potong untuk nutupin celah-celahnya dulu supaya rata baru kemudian atasnya ditutup dengan yang lebar diratakan jadi ini triplexnya dua lapis ya multiplexnya ini nah untuk lapisannya nih supaya nggak kena air nggak gampang apa keropos ya jaga-jaga lah kalau kena cipratan air gua pakai ini talang air warna merah hitam ya ini tuh bawahnya hitam atasnya merah yang biasa buat talang air digenteng gitu ya gua lapisin dengan ini di lem pakai lem Fox nah jadi kayak ginilah dan untuk alasnya di atas multiplex itu ada styrofoam itu ukurannya 2 cm kalau nggak salah 2 cm atau 1,5 gitu ya pokoknya ini yang agak tebal terus di atasnya lagi dikasih polikarbonat yang biasa untuk canopy baru kemudian di atasnya ya akuarium nya jadi alasnya gua cuma pakai itu aja dan untuk background background di belakang ini pakai warna item Dove yang untuk body motor atau mobil ya scotline ini untuk sampingnya pakai stiker yang transparan untuk kaca kamar mandi atau jendela-jendela kantor gitu tapi ini yang ada motifnya nih gua pakai motif bunga-bunga kayak gini apa-apa lah ya agak unyu-unyu sedikit hehehe dan ini untuk listnya yang atas pakai warna abu-abu itu 5 cm yang bawahnya warna hitam itu 2 cm jadi untuk list disini 7 cm-an lalu ini untuk filter talangnya nih yang bagian bawah nah ini gua buat 4 scot lihat sebenernya sih scot matinya untuk ini tuh ujung-ujungnya aja nih yang ini ya kalau ini nggak scot mati dia ngegantung yang tengah juga ngegantung ya ini untuk apa ya penyangga aja sih memperkuat supaya talangnya itu nggak melewat ke samping ini juga scot mati ini cuman itu aja scot matinya cuman 2 ya yang di tengah cuman satu tergantung ke atas bawahnya dikasih celah itu sekitar 3 cm-an ini untuk isi media filternya gua pakai batu apung setengahnya ini batu apung yang agak gede-gede lalu untuk setengahnya lagi gua pakai pecahan genteng jadi gua media biologisnya pakai yang murah meriah aja yang irit juga yang gampang dicari yang ada yang bisa dimanfaatin juga di sekitaran gitu pakai pecahan genteng ini dan ini untuk bagian yang atas nih yang atasnya outputnya juga dua eh sorry ini outputnya tiga nih kiri kanan dan tengah ada outputnya saluran output-outputnya gua bikin dari pipa satu inci atasnya dilebarin ya dipanasin jadi kayak gini ngegantung aja di atasnya ini sih sengaja nggak gua patenin kalau tadi yang bagian bawah juga sama outputnya dari pipa juga tapi di lem dipatenin kalau ini nggak ini untuk bagian yang tengahnya nih kayak gini ya jadi tiga output dengan dua sekat nah di bagian bawah ini gua isi dengan jakmat jakmat ini yang ukurannya panjangnya ini 25 cm terus dipotong dibagi dua oh ya untuk panjang filter talang yang atas ini panjangnya ini gua pakai 70 kalau yang bawah kan ngikutin sepanjang akuarium itu 123an lah ya disisain sedikit karena supaya nggak terlalu pas-pasan gitu jadi agak ke dalam nah yang atas ini 70 setelah dibagi dua ini ditempatin di bawah ya baru kemudian atasnya ini sekatnya kemudian baru kemudian ini yang bagian atasnya paling atas ini untuk media mekanisnya mekanis ini gua pakai yang warna hitam sama green course ini yang hitam ini biofoam terus green course gua beli yang ukuran 30 kali 30 masalah iya 30 kali 30 gitu ini dilipet ya gua tekuk nggak dipotong sengaja cuman asal bisa ditekuk aja tapi kalau untuk yang bagian atasnya nih biofoamnya ya dipotong disesuaikan panjangnya ini gua buat nggak begitu rapet ya untuk biofoamnya ini supaya nggak cepet mampet juga saat nanti mulai banyak tersumbat kotoran jadi di samping-sampingnya masih ada celah untuk air nanti ngalir oke jadi kayak gitulah filternya ya Nah sekarang kita lanjut ke bagian pompanya disini gua pakai Amara AA2600 ya ini sih di spesifikasinya 2200 liter per jam Hai untuk corongnya ini gua ganti dengan pipa satu inci kayak gini yang udah gue lebarin atasnya kan supaya masuk terus bawahnya di coak tiga sama dibolongin satu ini untuk yang gua pakai lubang corongnya harusnya gua pakai yang satu ya tapi di pembelian itu enggak ada kayaknya ketinggalan selernya tuh mungkin lupa kali ya pas ngecek dimasukin lagi tapi yaudahlah ada gua pakai yang dua nah ini gua akalin yang satu itu ditutup terus yang satu lagi ini pakai pipa bening dulu terus ini nih pipa ukuran setengah inci ini supaya masuk pipa bening ini karena longgar ya supaya pres maksudnya ke pipa ukuran setengah inci ini gua lapisin dengan ini isolasi kabel baru setelah ini pipa bening yang udah diisolasi ini dimasukin ke pipa ukuran setengah inci ini jadi ini pres ya lalu ini untuk lubang outputnya dari power headnya nah ini yang bawaannya untuk selang aerator ya untuk bisa menghasilkan gelembung ini gua potong dan bagian depannya juga ini dipotong sekitar satu senti gunanya ini supaya nanti kenilnya lebih rapet lebih pres nggak terlalu nongol ke depan nah ini setelah pipa bening sama pipa setengah inci nya dimasukin dimasukin lagi ke kenil ukuran setengah inci kemudian tinggal dimasukin ke lubang output dari power head ini kurang lebih kayak gini lah ya jadi lebih rapet ke belakang nggak terlalu nongol ke depan untuk kenilnya ini lalu untuk output yang menuju ke filter mekanisnya nih ini pakai pipa setengah inci terus dikasih seperti T dan dilubangin tiga bagian samping kanan kiri sama bagian bawah jadi jalurnya ini dari bawah ke atas ini satu ke atas menuju ke filter mekanis dan satu lagi di cabang di tengah itu pakai T ini ke samping ini di cabang menuju keran ini nih ini gunanya untuk nguras atau water change supaya lebih gampang dan inilah dia setelah semuanya di running ya ini udah gue kasih penghuni juga disini ikan-ikan buncitnya dan itu tadi seputar review gua dari aquarium hasil rakitan ala-ala gua disini dengan menggunakan sistem top filter dimana outputnya ini menggunakan double output ya dari samping kiri dan samping kanan terus posisi power headnya diposisikan di tengah-tengah nah dengan sirkulasi seperti ini kotoran ikan otomatis lebih bersih ya karena lebih gampang ke dorong sama arus dari kiri dan kanannya ini oke mungkin untuk video kali ini gua cukupkan sampai disini dulu ya mohon maaf atas segala kekurangannya semoga ini bisa bermanfaat dan bisa dijadikan referensi sampai bertemu kembali di video gua berikutnya terima kasih dan bye bye terima kasih bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya